Peaky Blinders adalah serial televisi drama kriminal Britannia Raya yang dibuat oleh Stephen Knaik berlatar di Birmingham, Inggris Serial ini mengikuti eksploitasi keluarga mafia Shelby setelah berlangsungnya Perang Dunia Pertama Silahkan menikmati semoga penyampaian saya yang sederhana ini mampu menghibur dan melayani kalian sepenuh hati Pada tahun 1919 di sebuah kota kecil bernama Birmingham, Inggris Terlihat seorang pria bernama Thomas yang pergi menemui seorang peramal peruntungan untuk menikmati kudanya yang akan bertanding Loh masih percaya tahayul ya Setelah itu Thomas pun segera menuju rumahnya dan tak ada yang tidak menghormatinya Semua orang menghormatinya, dia itu adalah salah satu pemegang tahta tertinggi keluarga Shelby Setelah pintu itu dibuka ternyata Thomas memimpin sebuah judi pacuan kuda ilegal di kota tersebut Semua terlihat sibuk saat itu dengan pacuan kuda yang akan segera berlangsung Hingga kita diperkenalkan dengan Arthur Shelby yang tak lain adalah kakak tertua Thomas Arthur sangat menyayangkan mengapa Thomas menemui peramal keperuntungan untuk kudanya yang akan bertanding Karena ia merasa itu adalah suatu kecurangan Dan jika Billy Kim bertahu, pemimpin gangster dan pemilik pacuan kuda terbesar di kota tentu tak akan diam saja Namun Thomas tak terlalu menanggapi hal itu dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut Sementara itu terlihat inspektur polisi bernama Kester Campbell Yang tengah menyelidiki kasus perampokan amunisi di sebuah pabrik bernama PSE Yang ternyata Arthur, Thomas, dan salah satu rekan yang bernama Freddy Ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pencurian tersebut Di bar milik Pak D. Harry terlihat Freddy yang datang menghampiri Thomas dan menyampaikan kekecewaannya Karena menurut informasi yang ia dapat, Freddy terdaftar dalam pencarian perampok skala nasional Yang padahal ia hanya pria komunis biasa Sedikit informasi, Freddy dan Thomas adalah veteran yang perang saat berada di Perancis Dan pada perang itu Freddy sempat menyelamatkan nyawanya Mendengar hal itu, Thomas pun menyuruhnya untuk tetap tenang Dan tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Danny Yang mengamuk di bar itu yang ternyata salah satu rekan Thomas Dalam peperangan yang masih berhalusinasi hingga saat ini Perang itu tidak hanya meninggalkan bekas luka, tapi juga bekas mental Kena mental ya, cok Oke, mumpung pada kumpul, kita kenalan dulu ya, Gizia Keluarga Shelby tersusun dari yang pertama, paling tua, Arthur Shelby Yang kedua, yaitu Thomas Lebeau Thomas Shelby Thomas Michael Shelby lebih depannya John Shelby Yang keempat ada Shelby Ya ada, namanya memang ada Ada, bukan gak ada loh Ada, ya ada Yang kelima, Finn Shelby Yang paling kecil Terdapat juga seorang wanita bernama Bibi Polly Wanita hebat yang bekerja sebagai penasihat di keluarga tersebut Seperti kerajaan, ada penasihat hukum, dan segala macam nala ya Namanya juga Gangster Di sana Arthur mulai khawatir Karena beredarnya kabar seorang polisi yang mengincar mereka Terdengar juga sebuah kabar bahwa inspektur polisi mulai merekrut orang untuk membersihkan kota yang mereka naungi Mendengar hal itu, John pun mengatakan untuk tidak takut dengan kedatangan mereka dan akan memberi mereka pelajaran Karena mereka adalah Piki Blinder Yang sepertinya Thomas mengetahui banyak akan informasi itu Namun ia tak mau terbuka dan seperti menutupi semua sesuatu Setelah pertemuan itu, Polly pun memanggil Thomas dan meminta penjelasan tentang apa yang disembunyikannya Karena Polly tahu betul jika Thomas sedang menutupi sesuatu Dengan itu, Thomas mulai menceritakan bahwa ia pernah menyuruh beberapa anak buahnya Mencuri beberapa sepeda motor untuk memenuhi permintaan pasar Namun mungkin saat itu anak buahnya sedang terpengaruh mirah Sehingga salah memilih peti yang berisi banyak sekali senjata Dari 25 senjata mesin, 10 ribu amunisi, dan banyak lagi lainnya Polly seketika berpikir bahwa itulah yang membuat polisi berdatangan Ia juga menegaskan bahwa Thomas adalah bandar judi Perampok dan pejuang yang hebat yang dapat menangani masalah tersebut Thomas pun memberitahu bahwa telah menyimpannya di tempat yang aman Dan berjanji akan membuang barang-barang itu di waktu yang tepat Singkat cerita, terlihat seorang wanita cantik aduhai bernama Grace Yang melamar kerja menjadi pelayan di kedai Pak D. Harry Harry pun sangat terkejut bagaimana mungkin wanita seoke ini melamar kerja di tempatnya Namun wanita itu terus memaksa dan menunjukkan sedikit bakatnya di sana Hingga Harry tak dapat menolak kedatangan wanita tersebut Bersama dengan itu terlihat Inspektur Caster yang tengah mengadakan rapat bersama anggotanya Yang menegaskan untuk segera menangkap gangster kejam Piki Piki Blinders Lalu membersihkan kota itu dari kehidupan yang kacau dan para koruptor Yang seperti belatung-belatung menggerogoti maya Benar saja, polisi-polisi itu pun bekerja dengan sangat baik Dengan menangkap Arthur yang tengah kencan dengan wanita Melihat kedatangan Arthur, Caster pun mengintrogasinya untuk berkata jujur tentang perambokan Namun Arthur bersumpah tidak tahu menau akan hal itu Setelah penyiksaan yang begitu ngilu, kuku jempol kaki, diceplot ya Caster pun menegaskan bahwa ia mempunyai kekuasaan untuk menghabisi seluruh keluarga Arthur Maka dari itu ia meminta untuk ikut membantu dalam penyelidikan perambokan ini Setibanya di rumah, keluarga Shelby begitu khawatir dengan keadaan Arthur yang babak belur Seperti habis diajar masa Di sana Thomas juga tidak diam saja dan membantu merawat luka kakaknya tersebut Hingga Arthur memberitahu bahwa mereka diminta untuk menjadi mata-mata dan telinga para polisi yang sedang beroperasi Dan hal itu membuat Thomas diam, tak bisa berkata apa-apa Di sisi lain terlihat Danny yang kembali berulah Berhalusinasi membuat para warga ketakutan hingga Dan dengan meluasnya berita itu, Charlie rekan Thomas pun berniat untuk segera membawanya keluar dari kota Namun saat itu juga Thomas datang dan mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan mempunyai alternatif lain Thomas memerintahkan Charlie untuk membawa senjata-senjata ke dermaga tembakau tua Dan memberikannya kepada seseorang bernama Carly untuk disembunyikan Karena jika para polisi menginginkan senjata-senjata ini Maka mereka harus memberi bayaran yang sepadan Charlie mengingatkan bahwa itu hal yang sangat amat berbahaya Namun Thomas tetap teguh pada pendiriannya tersebut Di pagi hari yang cerah, terlihat Caster pergi ke sebuah gedung pameran seni Dan di sana kita diberitahu bahwa Grace adalah salah satu anggotanya yang sedang menyamar Caster pun memberitahu bahwa ia telah menginterogasi Arthur, sang pemimpin piggy bliner Dan tak mendapat titik terang Grace juga memberitahu bahwa ia telah sedikit mendapat informasi tentang Thomas Yang ternyata, ialah pengambil keputusan atau bos dari piggy bliner Dan dengan itu, Caster pun berpesan kepada Grace untuk mengecek nomor senjata Thomas Jika ada kesempatan Dan jika itu berhasil, pasti ayahmu akan sangat bangga Di sisi lain, terlihat Thomas yang membawa Danny ke sebuah dermaga Dan memberitahunya bahwa orang yang telah Danny bunuh adalah orang Italia Maka dari itu, Thomas akan membunuh Danny untuk menghindarkan perang diantara mereka Dan dua orang di seberang sungai datang untuk menyaksikan kematian Danny sebagai buktinya Thomas sepertinya bersungguh-sungguh saat ini Bahkan ia juga telah menyiapkan kapal untuk membawa jasadnya Danny pun hanya bisa pasrah dan berpesan kepada Thomas untuk merawat keluarganya dengan baik Thomas pun kembali ke rumah dengan mood yang sangat tidak bagus Ditambah Arthur terlihat sangat marah Karena mendapat kabar bahwa kudanya telah memenangkan pertandingan Dan what? Menang marah Dengan santainya Thomas mengatakan bahwa itulah rencananya Diam-diam Thomas juga memberitahu Bibi Polly bahwa senjata telah diamankan dengan baik Dan ternyata Thomas tidak benar-benar membunuh Danny Charlie memberitahu bahwa Thomas melakukan hal itu hanya untuk memberi Danny pelajaran Tak hanya itu, Charlie juga menjelaskan bahwa Thomas telah memberinya tunggis Dan secara tidak langsung ia telah resmi menjadi anggota Piki Blinders Hari pun terus berlalu Kini Thomas mengajak Arthur dan saudaranya pergi ke sebuah peternakan kuda milik keluarga Lee Untuk mencari jagoan baru di gelanggang Namun bukan itu poinnya Di sini kita diberi sedikit cuplikan betapa kejamnya keluarga Shelby Di saat ia merasa tersinggung Di sisi lain, Gaster semakin berani Kini ia mulai menangkap warga-warga komunis yang menetap di sana Hingga kenikmatan hakiki Freddy dan ada pun harus terganggu Freddy pun tak tinggal diam Ia langsung menyelamatkan ada Sementara itu ia akan menghilang sementara waktu Ini susah lho, namanya ada lho Diganti aja namanya lho Jangan ada lho Kayak Siti gitu kan lebih enak ya Tak hanya itu, Caster juga pergi menemui Polly Untuk mencari informasi yang ia butuh Namun Bibi Polly bertingkat seperti tidak tahu apapun tentang hal itu Caster pun segera memanggil anggota untuk masuk dan memeriksa Tak lupa ia juga menegaskan bahwa Thomas harus segera menemuinya Setelah kembali ke kota Thomas dan lainnya Terkejut melihat kekacauan itu Apa yang sebenarnya terjadi Bibi Polly pun memberitahu mereka bahwa Caster telah menangkap para komunis Yang membayar uang keamanan kepada keluarga Shelby Dan tentu hal itu membuat para warga berpikir bahwa mereka terlibat akan hal itu Thomas pun segera memerintahkan Arthur dan lainnya Untuk membereskan kekacauan ini Sementara Bibi Polly kembali memberitahu Thomas bahwa Caster ingin bertemu dengannya Thomas menolak hal itu Dan setelah apa yang terjadi Ia malah berniat untuk melakukan balasan Tempur sama polisi nih di Thomas Thomas pun mulai menyuruh semua anggotanya Untuk mengumpulkan semua foto raja yang terpajang Dan bahkan ia juga memanggil wartawan untuk menyebarkan berita itu Benar saja Berita itu menyebar begitu luas Bahkan atasan Caster yang bernama Caril Menghubunginya langsung Caril, ya Caril menegaskan pada Caster untuk tetap fokus pada misi utamanya Dan Charlie semakin terkejut saat mengetahui Thomas terlibat dalam pebakaran tersebut Bukan terlibat lagi Jok Tapi dalangnya Kepala sukuning Setelah ada kembali Polly pun menceritakan kekacauan-kekacauan yang telah terjadi padanya Hika ia menyadari perubahan fisik pada wanita muda tersebut Dengan itu Bibi Polly pun membawanya ke Mark Erot Untuk memastikan apakah dia benar-benar hamil Ternyata dugaannya benar Dan tentu ada sangat ketakutan di sana Bisa kelihatannya dari neneknya ya Kalau orang hamil ya Di pagi yang cerah Walau masalah kian menumpuk Si Thomas healing bersama kudanya Higa Grace memberanikan diri untuk mulai mendekati pria tersebut Dengan penampilannya yang menawan tentu Dengan mudah ia membuat Thomas penasaran Dan bahkan sebelum Thomas pergi Ia sempat mengajak Grace untuk pergi menonton pacuan kuda bersama Sesampainya di rumah Mereka terlihat begitu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Hingga Polly memanggil Thomas untuk memberitahu sesuatu Dengan kabar itu Thomas pun segera pergi mencari Ada Untuk mengetahui siapa yang telah menidurinya Ada pun tak bisa menutupinya lagi Dan memberitahu bahwa Freddy lah yang telah melakukan hal itu Thomas begitu terkejut menegar hal itu Ditemani dengan sebotol whisky Thomas terlihat sangat frustasi Masalah apalagi ini cocok Ada pun pergi menemui Bibi Polly untuk mencurahkan isi hatinya Bibi Polly menyuruhnya untuk tetap tenang Karena ia juga pernah mengalami hal tersebut Di sana Polly juga meminta Ada untuk bersiap-siap Karena ia akan mengirimnya ke sebuah kastil Untuk menjubunyikan kehamilannya dari masyarakat Atau anakmu akan menjadi anak haram Dengan semua masalah yang dialaminya Thomas pun memutuskan untuk pergi menemui Cass Memenuhi undangannya Di sana saya sadar bahwa Thomas benar-benar orang yang sangatlah pintar Ia meminta kepada Caster untuk tidak mengganggu orang-orangnya lagi Bisnis berjalan dengan lancar Dan membebaskan Freddy yang menjadi daftar tersangkanya Satu lagi Ia ingin bekerja sama dengan Billy Kimber Dan Caster harus menjamin keamanan saat ia beraksi Caster sempat heran mengapa Thomas berani Mengajukan persyaratan sepanjang jalan tol milik Pak Hamka Hamza Dan dengan santanya ia memberitahu bahwa ia telah menyimpan senapan-senapan Yang mungkin adalah tujuan utama Caster datang ke kota ini Thomas menyakinkan bahwa Caster akan menjadi pahlawan jika mendapatkan senapan itu Dan mungkin juga akan mendapat mendali yang tentu saja membuatnya tertarik dengan kesepakatan tersebut Sehingga cerita Di tengah hujan yang turun terlihat Curly datang menemui Thomas untuk memperlihatkan sesuatu Thomas pun segera ikut bersamanya Yang ternyata ia dibohongi oleh keluarga Lee dengan kudanya yang tidak begitu sehat Padahal waktu pertandingan sudah sangat mepet Curly merasa sangat bersalah akan hal itu Namun Thomas menyuruhnya untuk tetap tenang Dan ia memutuskan untuk membunuh kuda tersebut Setelah kejadian itu Thomas pun pergi ke kedai Pak Deheri Untuk sedikit menenangkan pikirannya Pada kesempatan ini Grace menggunakannya dengan sangat baik Mereka mulai berbincang menghabiskan malam Dimulai dari kembali mengajaknya untuk ikut pergi ke pacuan kuda Dan bahkan meminta Grace untuk menghiburnya di sana Dengan suaranya yang begitu indah Di pagi yang cerah terlihat Bibi Polly dan Ada telah siap untuk meninggalkan kota Namun perjalanan mereka terhenti saat melihat Freddy kembali Bibi Polly mengingatkan pria itu untuk pergi Karena jika tidak Thomas akan membunuhnya Namun Freddy memberitahu bahwa ia datang karena mendapat pesan dari Thomas Dan gini Freddy telah siap untuk meminang Ada wanita pujaannya Mereka pun sangat senang dan berniat mengajak Freddy Untuk meninggalkan kota menjalani hidup baru Namun Freddy menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun Dan akan tetap menikahi Ada di sini Sementara itu di saat nongki-nongki Asoy bersama di kedai Pak Deheri Tiba-tiba kenyamanan Thomas dan saudaranya terganggu Setelah Billy Kimber datang mencari mereka Bagai tanpa rasa takut Thomas pun menghadapinya secara langsung Di sana Billy Kimber menjelaskan apa maksud tujuannya datang kemari Yaitu memperjelas kecurigaan pacuan kuda yang telah berlangsung Thomas pun tidak menyangkal hal itu Dan seolah-olah begitu menghormatinya Coro cowo ini nyelondoh cu Ia tahu bahwa hubungan Billy dan keluarga Lee tidak baik Maka dari itu ia mengajaknya untuk bekerjasama yang tentu membuatnya tertarik Dengan kepergian Billy dan anggotanya Thomas tersenyum manis Arthur seketika berpikir perkelahian saat pengambilan kuda telah diatur Thomas pun menyuruh Arthur untuk diam dan merapikan rambutnya Agar kulbet saat menghadiri pacuan kuda Singkat cerita terlihat dua pria yang datang menemui Thomas Mengaku sebagai perwakilan tentara Republik Irlandia Atau singkatan IRA Untuk menanyakan tentang kabar yang beredar luas Yaitu perampokan senjata di pabrik BSA Banyak rumor yang beredar bahwa Peaky Blinders lah pelaku dari perampokan itu Dan jika benar mereka bersedia membayar mahal untuk membayar senjata tersebut Namun Thomas tidak bodoh dan seolah-olah tak tahu apapun di sana Tanpa mereka sadari ternyata Grace menguping pembicaraan mereka Merasa respon Thomas kurang mengenakan hati Salah satu pria itu menyanyikan lagu kebangsaannya Agar Thomas tahu bahwa ia merasa tersinggung Grace mulai bertanya-tanya dan mencoba mengorek informasi lebih dalam Namun Thomas juga memberitahu bahwa mereka hanyalah pria-pria pemabuk Yang tergabung ke dalam sebuah kelompok bernama Black Swan Secara diam-diam Grace pun mulai mengikuti pria itu Berharap mendapat informasi lebih dalam Namun sial ternyata pergerakan Grace telah diketahui oleh pria tersebut Sehingga bago hantam pun tak dapat dihindarkan lagi Grace pun tak diam saja wanita itu begitu menguasai lapangan Tanpa menyadari seseorang melihat kejadian tersebut Kini Bibi Polly memberitahu Thomas bahwa Freddy telah kembali Dan hari ini telah siap melangsungkan pernikahan Mendengar hal itu Thomas mulai khawatir Dan meminta Bibi Polly untuk segera membawa Freddy meninggalkan kota Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Chester Bahwa Freddy tak akan kembali menginjakan kaki di kota ini Bibi Polly pun terkejut kapan kesepakatan itu dibuat Dan mengapa tak memberitahunya dari dulu Thomas pun meminta Bibi Polly tak terlalu memikirkan hal itu Dan fokus membawa Freddy pergi sementara para polisi Biar menjadi urusannya Oleh karena itu Bibi Polly pun langsung pergi menemui Freddy Dan ada untuk memberi bekal agar mereka segera meninggalkan kota Namun Freddy seperti tak senang akan hal itu Dan menganggap bahwa ia masih bisa menangani masalah ini Bibi Polly pun kembali menegaskan bahwa itu bukanlah hal yang tepat Dan meminta Freddy untuk segera mempertimbangkan keputusannya yang bodoh Dan ternyata Chester telah mendengar pembunuhan yang dilakukan oleh Grace Maka dari itu ia pergi menemui Grace agar lebih berhati-hati Chester sempat meminta Grace untuk berhenti dari misi ini Bukan karena Grace telah membunuh pemberontak Irlandia Namun Chester sangat peduli akan keselamatannya Namun Grace bersikeras untuk melanjutkan misi dan tak lupa juga Ia mengingatkan agar tidak bertingkah seperti ayah yang selalu mengkhawatirkan putrinya Karena Grace bisa menjadi dirinya sendiri Sedangkan kini Freddy bukannya pergi meninggalkan kota Ia malah datang menemui Thomas menodongkan pistol tepat di kepalanya Di sana Freddy menanyakan tentang senjata-senjata yang disimpan Thomas Yang menjadi biang masalah mereka Dan mengajaknya untuk mulai berbisnis Namun Thomas tak begitu mudah untuk diajak berdiskusi Dan segera melakukan perlawanan ketika melihat kesempatan Thomas pun sangat marah atas perlakuan itu Terlebih anak haram yang berada di perut adiknya membuatnya semakin kesal Freddy menegaskan bahwa masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan ada Karena mereka saling mencintai sejak umur 12 tahun Dan mereka memang benar-benar saling mencintai Thomas pun tak memperdulikan hal itu Dan memastikan bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama Setelah kejadian itu Thomas selalu teringat di mana saat ia Freddy dan Danny berperang bersama di Perancis Dulu mereka saling kerjasama Bahkan Freddy sempat menyelamatkan nyawanya Namun sekarang semua menjadi musuh Hingga mimpi buruk itu terhenti setelah Seseorang datang mengetuk pintu Yang ternyata si Danny datang untuk meminta Thomas lebih berhati-hati Danny memberitahu bahwa ia pernah berbincang dengan pria tua pasukan Iram Yang menceritakan bahwa salah satu anggotanya telah terbunuh Dan penyebab kematian itu adalah Peaky Blinders Thomas pun memastikan bahwa hal itu tidak benar Dan meminta Danny untuk meminta mereka mengirimkan seseorang Agar bisa beruding dan sebagai tanda bahwa Peaky Blinders Tidak berniat mencari masalah Sehingga cerita hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Terlihat Thomas dan Grace yang tengah sibuk menyiapkan diri Untuk datang ke pacuan kuda Ternyata Thomas merencanakan sesuatu Ia telah menyuruh Arthur Mengajak beberapa anggota untuk menangkap keluarga Lee Yang melakukan kecurangan untuk membuat Billy Kimber percaya kepada mereka Acara itu begitu mewah Dan tak lupa Thomas mengajak Grace untuk berdansa di sana Hingga Billy Kimber yang melihat kecantikan Grace Mulai membuatnya tertarik kepada wanita tersebut Di sisi lain ternyata Arthur benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik Melihat anggota keluarga Lee yang melakukan kecurangan Ia dan anggotanya pun segera menghajar pria tersebut tanpa ampun Tak hanya itu Arthur juga merampas semua uang hasil kecurangan Dan segera ia berikan kepada Thomas Benar saja Di hadapan Billy Kimber Thomas memperlihatkan uang hasil kecurangan Dan ia juga memberitahu bahwa beberapa anak buah Billy Telah menerima suap dari keluarga Lee Maka dari itu ia meminta agar picky blinder dijadikan kepala keamanan di sana Menggantikan anak buah Billy yang berkhianat Dan sebagai gantinya Ia hanya meminta 5% penghasilan dari Billy Kimber di bisnisnya tersebut Billy pun menyerahkan keputusan penuh kepada akuntannya Sementara ia lebih tertarik untuk berdansa dengan Grace si cantik jelita Hingga ia kembali mendatangi Thomas Dan dengan kenyamanan yang Grace berikan Billy mengatakan akan menyetujuinya Jika Thomas memenuhi satu syarat darinya Yaitu Thomas pun segera mendatangi Grace Dan memintanya untuk menemani Billy Dalam waktu 2 jam Grace tersinggung mendengar hal itu Karena ia bukanlah pelacur Namun Thomas sedikit memaksa dan mengatakan Jika Grace ingin bergabung menjadi anggotanya Maka ia harus menuruti hal tersebut Billy pun membawanya ke rumah Untuk menghabiskan waktu bersama Namun kita tahu bahwa Grace tak menyukai hal itu Bahkan hampir saja mengeluarkan pistolnya di sana Dengan penolakan-penolakan itu Billy merasa tersinggung Dan mulai bermain kasar Memperkawasnya hingga tiba-tiba Thomas datang dan memberitahu satu hal kepada Billy Thomas adalah pengarang yang handal Ia mengatakan bahwa serabi lempitnya telah keadaan luarsa Dan tentu saja hal itu membuat Billy kehilangan birahinya Kacau nih Thomas Lebel Dengan kejadian itu Gita tahu bahwa cerdiknya Thomas Selby Dan mereka pun akhirnya berhasil keluar Dengan selamat, aman, damai Dan tak ada perkelahian Di sisi lain sembari mengajak ada jalan-jalan Freddy diam-diam menemui rekannya yang bernama Stanley Untuk memberi pendanaan revolusi yang ia dapat dari kedutaan Rusia Tak butuh waktu lama Salah satu anggota Thomas bernama Jeremia pun datang memberitahu Bahwa ia melihat keberadaan Freddy di sekitar mereka Dengan itu Thomas pun menyuruhnya untuk terus mencari keberadaan pria tersebut Sembari bergegas pergi ke rumah untuk mengurus kesibukan-kesibukan bisnisnya Hari itu semua nampak begitu sibuk Tanpa menyadari keberadaan seorang bocah di sana Ditambah Bibi Pauli memanggil Thomas untuk pergi ke bar Karena John tengah mengadakan rapat keluarga Dengan itu Thomas pun bergegas ke sana dan meninggalkan seorang anak buahnya berjaga sendirian Hingga tiba-tiba Ternyata bocil kecil itu adalah penyusup yang bertugas membukakan pintu dari dalam Dan membuat keluarga Lee bebas untuk ke dalam melakukan perampasan Untuk balas dendam atas perbuatan Arthur dan Thomas di pacuan kuda saat itu Sementara itu Thomas dan Pauli yang telah tiba di bar pun meminta John untuk menjelaskan keresahan hatinya Di sana John sebagai duda keren menjelaskan bahwa kini anak-anaknya membutuhkan asuhan seorang ibu Maka dari itu ia akan segera meminang wanita sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya Dan di saat John memberitahu nama wanita yang dimaksud adalah Lizzie Semua menertawakan hal itu Ternyata Lizzie adalah seorang pelacur kelas kakap yang tentu tidak baik untuk kehidupan John Namun John sangat ngotot tetap ingin menikahinya dan mengatakan bahwa Lizzie telah berubah Dia udah tobat Thomas menghargai hal itu Karena jika seseorang mulai jatuh cinta Semua akan terasa indah untuknya Kalau jatuh cinta tai kucing rasa coklat Kalau orang Hindu ngomongnya gitu Tapi Thomas beda Thomas lebew loh Thomas pun meminta John untuk bersabar Hingga tiba-tiba datanglah seorang bocah yang memberitahu bahwa markas mereka telah dirampok oleh keluarga Lee Dengan berita itu mereka pun segera kembali ke markas Tempat itu sangat kacau Beberapa berangkas hilang Dan juga Thomas menemukan sebuah pemotong kabel di sana Benda itu membuatnya sadar bahwa ada gerana tangan yang ditinggalkan Thomas berpikir jika ruangan itu benar-benar ada gerana Pasti sudah meledak sejak mereka tiba Ia pun keluar memeriksa mobil dan ternyata melihat Finn duduk manis di sana Thomas pun menyuruh Finn untuk tetap diam dan menjaga pergerakan Hingga saat Thomas mengeluarkan Finn tiba-tiba Thomas ini benar-benar tidak mempunyai rasa takut Dengan kejadian itu ia langsung pergi menemui keluarga Lee yang ternyata dibimbing oleh seorang perempuan dan mulai mengajaknya untuk bekerja sama Dengan peluru yang berukirkan nama Billy Kimber Ia mengatakan bahwa dapat dengan mudah mengadu domba keluarga Lee dan Kimber jika mereka tidak menemui kesepakatan Thomas pun mengatakan bahwa ia membutuhkan anggota untuk menangkap Gaze seseorang yang melakukan kecurangan di pacuan kuda usut punya usut dari orang tua Thomas ternyata mereka juga masih bersaudara hingga wanita itu seperti menyetujui hal tersebut Haripun terus berlalu terlihat ada yang menanyai Freddy tentang pertemuannya saat itu dan disana terungkap bahwa Stanley menerima uang 200 pound dari Rusia untuk dana revolusi Ada pun langsung memberitahu bibi Polly dan Polly juga menjelaskan kepada Thomas disana Thomas tidak bodoh ia langsung pergi menemui Kester untuk memberitahu hal tersebut Dalam pertemuan itu Thomas meminta Kester untuk melepaskan Freddy demi ketenangan adiknya dan sebagai gantinya ia memberi alamat yang ia dapat dan menyuruhnya untuk lebih fokus kesana karena pria ini lebih berbahaya daripada Freddy dan jika Kester bisa menangkapnya mungkin akan mendapat penghargaan yang hebat di sana Kester juga menyampaikan bahwa menteri Churchill terus mendesaknya untuk menyelesaikan misi ini jika tidak maka ia akan digantikan orang lain dan jika itu terjadi tentu karirnya akan tamat Thomas pun menegaskan bahwa senjata-senjata itu akan ia berikan setelah urusannya dengan Billy selesai namun Kester tak terlalu mengugris hal itu dan mengingatkan jika karirnya tamat karena hal ini maka ia tak segan-segan akan membuat perhitungan kepadanya di hari terakhir ia bertugas Thomas sempat panas mendengar hal itu namun dengan penuh pertimbangan akhirnya Thomas mengurungkan niat buruknya dengan informasi yang didapat Kester pun segera menyuruh anggotanya untuk melakukan penangkapan tanpa bahasa bahasi pria itu tertangkap dengan mudah dan Rester juga berpesan kepada anggotanya untuk segera menginterogasi dengan cara apapun agar mereka mendapat informasi lebih lanjut karena rasa pedulinya dengan ada Pauli pun pergi menemui Freddy dan mengingatkan agar ia segera pergi meninggalkan kota karena Stanley telah tertangkap namun Freddy tidak begitu cemas karena Stanley tidak mengetahui alamatnya dan begitulah cara kerja mereka Freddy pun menegaskan bahwa ia akan tetap tinggal dan ia juga menunjukkan rasa kecewanya kepada ada karena telah membocorkan rencananya Freddy menegaskan jika Pauli ingin ia pergi itu akan terjadi di saat ia telah terbujur kaku di peti kayu dengan itu Pauli pun mengingatkan agar tidak menyakiti ada sedikitpun jika Freddy tak mau keinginannya terpenuhi para anggota Kester pun mengintrogasi Stanley dengan keras bahkan penyiksaan hingga tewas namun sayangnya mereka tak mendapat tambahan informasi sedikitpun beralih ke Billy dan angkutannya terlihat mereka datang menemui Thomas karena di beberapa pertandingan terakhir mereka berhasil mendapat banyak keuntungan maka dari itu Billy memberinya sebuah hadiah yang begitu istimewa Thomas pun memperlihatkan kepada anggotanya sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa kini keluarga selby mempunyai pacuan kuda legal untuk pertama kalinya yang tentu membuat mereka begitu bahagia dan kini kita diperlihatkan dengan Grace yang terus berusaha mencari informasi tentang persembunyian senjata untuk menutupi niatnya Grace berpura-pura memberi masukan untuk menyimpan rokok dan minuman mereka ke tempat yang lebih aman mendengar hal itu Arthur pun memberitahu bahwa Thomas telah mempunyai sebuah penyimpanan yang sangat amat aman yang dipenuhi dengan persimpangan hingga jika terjadi sesuatu mereka dapat mengeluarkannya dengan sangat amat mudah informasi itu pun langsung disampaikan kepada Kester hingga Kester bergegas melakukan penggeledahan namun sayang lagi-lagi Kester tidak menemukan apapun disana sementara itu terlihat Thomas yang datang menemui Grace karena menganggap wanita itu terlalu banyak ikut campur tentang bisnisnya Thomas pun membawanya ke sebuah gereja untuk mulai menginterogasi namun kamuflasenya sangat baik hingga Grace masih bisa mempertahankan identitasnya dengan amat sangat rapi bahkan kini Thomas mengajak Grace untuk bekerja dengannya karena seperti yang kita tahu ada rasa cinta yang membuat Thomas memberi perhatian lebih kepada wanita tersebut Thomas lebau jatuh cinta setelah itu Thomas juga menyempatkan diri pergi menemui Lizzie untuk meyakinkan apakah wanita itu benar-benar telah berubah seperti kata John dari percakapan mereka kita diberitahu bahwa Lizzie adalah pemuas kebutuhan biologis Thomas selama beberapa tahun terakhir dari sana Thomas mengetesnya dengan sejumlah uang dan memintanya untuk melayani nya sebagai tanda perpisahan mereka sebelum ia menikah dengan John adiknya sendiri siapa sangka wanita itu terus melirik uang Thomas dan mengiyahkan permintaannya Wow katanya udah tobat tentu saja hal itu membuat Thomas tahu bahwa Lizzie tidak benar-benar berubah dan dia bisa kapan saja ditiduri orang kalau dibayar sesuai apa yang ia inginkan Wah gila sih ini di zilid dengan kejadian itu Thomas pun pergi memberitahu John dengan apa yang telah terjadi namun Thomas tetap memberi kebebasan kepada John untuk memutuskan hal itu bangsa gue suka banget sama karakter Thomas lebih jodiam-diam mematikan dia cok ada sebuah momen dimana Thomas menasihati John agar sadar bahwa Lizzie bukanlah wanita yang baik untuknya Thomas juga menambahkan jika John masih nekat menikahi Lizzie mungkin kakek mereka akan bangkit dari kubur dan marah besar dengan itu John pun berpikir ulang dan mulai berubah pikiran di sana Thomas juga mengatakan kepada John agar bersiap-siap karena mereka akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Lee singkat cerita dibagi yang cerah terlihat keluarga selby yang bersiap untuk mendatangi keluarga Lee John disini mengira mereka akan tempur tapi bukan itu tujuan mereka mereka terlihat begitu bersemangat hari ini berpikir akan melakukan peperangan yang hebat namun sebelum memasuki halaman tiba-tiba Thomas dan lainnya mulai merapikan penampilan John disana yang ternyata Thomas membawa John ke keluarga Lee untuk menjodohkannya selain mencarikan si John teman tidur Thomas juga melakukan hal itu untuk memperbaiki hubungan mereka awalnya John menolak karena berpikir bahwa wanita yang akan dijodohkan pasti tidak sesuai dengan seleranya namun saat pernikahan itu berlangsung si John begitu puas melihat mempelai wanita bernama rem itu begitu indahoi acara begitu hangat bahkan ada juga hadir di hari yang begitu bahagia untuk keluarga selby dan keluarga Lee happy wedding dan persahabatan pun kembali terjalin diantara keluarga selby dan Lee pesta itu begitu meriah ada yang telah lama tidak jojing-jojing sangat totalitas disana hingga keseruan itu pun terhenti saat tuban ada pecah dan mau tak mau harus segera membawanya kedukun pijat setempat di saat ada tengah berjuang mati-matian mengeluarkan buah hatinya dan Thomas dan saudaranya menunggu sembari menikmati sebotol teh sisri bersamaan dengan itu Freddy yang mendengar kabar bahwa ada melahirkan pun nekat datang untuk menemui buah hatinya tersebut mereka begitu bahagia melihat seorang bayi laki-laki yang tampan tersenyum manis namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama setelah tiba-tiba para polisi datang menangkap pria tersebut dengan tertangkapnya Freddy Pauli pun pergi menemui Thomas dengan amarah yang begitu besar menganggap Thomas telah membohonginya cipu hai 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 di tengah grimis mengundang lebih poli kembali mendatangi ada namun wanita itu seperti terlanjur kecewa kepada keluarganya terlebih ini kepada Thomas karena telah membuat Freddy tertangkap Bibi Pauli pun pulang dengan penuh kecemasan di sana Thomas juga kembali menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu akan penangkapan Freddy dengan itu Thomas pun pergi mengunjungi Grace yang kini menjadi akuntan keluarga Shelby di sana Thomas menggambarkan sebuah bintang hitam dan memberitahu Grace bahwa itu adalah sebagai tanda hari dimana mereka akan menghancurkan bilik himbar Thomas hanya memberitahu Grace tentang hal ini bahkan keluarganya pun tidak ia beritahu sama sekali mungkin Thomas mulai curiga dengan Grace dan gini ia mencoba untuk memancingnya ya guys ya di sisi lain terlihat Arthur dan John yang mendatangi sebuah arena pertarungan yang baru buka di wilayah kekuasaannya untuk meminta jatah prema di sana pemilik arena yang bernama Marsden itu pun menyambutnya dengan sangat sinis hingga siapa sangka adegan itu membuat Arthur kembali bertemu dengan sang ayah yang telah lama menghilang dan kebetulan bernama sama seperti dengannya yaitu Arthur dengan pertemuan itu Arthur pun membawa ayahnya ke rumah namun semua terlihat begitu tidak senang di sana termasuk baby Polly hingga di saat Thomas datang kita diberitahu bahwa ternyata ayah mereka telah berbuat buruk dan melantarkan keluarga yang membuat Thomas dan lainnya begitu kecewa Thomas sangat muak melihat ayah andanya dan menyuruhnya untuk segera pergi Arthur sempat mengingatkan bahwa mau bagaimanapun ia tetap ayahnya mereka namun Thomas begitu marah mendengar hal itu dan menyuruh Arthur pergi jika mau menyusul pria tersebut dengan hal itu Arthur pun merasa terhina dan pergi mendatangi Grace untuk meminta sejumlah uang di sana pada momen itu Grace sempat menanyakan kepada Arthur mengapa di setiap minggu mereka mengeluarkan uang satu pon 10 selling melalui pos atau nama Daniel on Arthur pun memberitahu bahwa itu sebenarnya adalah untuk Denny yang kini tengah berada di London bekerja untuk mereka Grace merasa heran bukankah Denny sudah tewas Arthur pun mengingatkan agar tidak terlalu banyak ikut campur dan juga meminta Grace tidak memberitahu Thomas perihal uang yang diambilnya saat ini dengan informasi baru itu Grace pun pergi ke makam yang nyatanya hanya sebuah kamuflase kematian Denny dan berpikir di sana Thomas penyembunyikan senjata-senjatanya yang mereka temukan kini Arthur pun kembali pergi menemui ayahnya bersama Finn di sana pria itu memberitahu bahwa selama ini ia tinggal di Amerika mencari kehidupan baru dan melihat banyak peluang bisnis seperti kasino dan perhotelan mendengar hal itu Arthur pun mulai tertarik untuk ikut terjun bersama ayahnya walau harus mengeluarkan modal terlebih dahulu ayah anda itu sempat mengingatkan agar meminta izin kepada Thomas namun Arthur menegaskan bahwa di keluarga selby bukan hanya Thomas yang dapat terjun ke dunia perbisnisan ayah anda pun begitu senang mendengar hal itu dan mengajak Arthur untuk adu mekanik sebagai bukti keseriusannya dan juga memperkenalkan ia sebagai Arthur Junior kepada orang-orang di sana bersama dengan itu terlihat seorang pria bernama boom yang datang menemui Thomas memenuhi undangannya untuk berunding yang ternyata itu adalah letnan kolonel Ira yang ingin memperjelas kematian anggotanya saat itu Thomas pun menyambutnya dengan sangat baik dan mempersilahkan sebuah meja untuk mereka berbincang bersama born yang tak mau basa-basi pun langsung menjelaskan bahwa saat itu anggotanya datang untuk membeli senjata namun berujung dengan kematian Thomas sempat menjelaskan bahwa ia tak tahu menawarkan hal itu namun beruntah bodoh dengan banyaknya petunjuk yang mengarah ke Thomas di sana born memberitahu bahwa ia adalah Hakim jurus sekaligus eksekutor dan jika Thomas tak memberitahu latar senjata itu maka dia tak akan segan-segan menjadikan Thomas sebagai tersangka mendengar hal itu Thomas pun mengakui bahwa ia menyimpan senjata itu dan mulai merasa terbebani namun Thomas tak akan melepaskannya jika tidak dengan harga yang sepadan Apakah Thomas benar-benar akan memberikannya kepada burn ternyata tidak diam-diam ia menemui kester untuk memberitahu keberadaan burn yang telah menjadi target operasi sejak lama dengan itu mereka pun bekerjasama untuk menangkap pria tersebut kester begitu senang dengan informasi itu dan disana Thomas juga menanyakan siapakah yang memberitahu kester tentang keberadaan Freddy namun kester tak terlalu menanggapinya dan bergegas pergi dari sana sementara itu terlihat Arthur yang datang menemui ayah anda untuk memberi modal membangun bisnis mereka ayah anda pun begitu senang dan memberitahu akan segera melakukan keberangkatan kini Thomas begitu tergesa-gesa datang kebar dan meminta Grace untuk bersembunyi dan melindunginya hanya karena tidak lama lagi akan ada dua pasukan Ira yang datang Thomas menyerahkan sebuah pistol padanya namun Grace tak boleh menembak karena polisi menginginkannya hidup-hidup benar saja saat lonceng berbunyi burn dan satu rekannya pun datang untuk memulai transaksi selamat menikmati Thomas sangat heran mengapa Grace malah menembakinya dan disaat para polisi datang Thomas juga memarahi mereka karena tidak datang tepat waktu dengan santuinnya polisi itu pun mengatakan akan merahasiakan tentang kejadian ini setelah kejadian itu Grace pun pergi menemui kester untuk menjelaskan bahwa ialah yang telah membunuh burn dan rekannya di sana Grace juga memberitahu bahwa ia telah mengetahui titik lokasi dimana senjata-senjata disembunyikan namun sebelum Grace memberitahu lokasi itu ia meminta kester berjanji agar tidak menggaguh Thomas lagi dan ia juga akan mengundurkan diri demi senjata yang selama ini menjadi misinya kester berjanji tidak akan mengusik kehidupan Thomas lagi setelah senjata-senjata itu di tangannya dengan itu Grace memberitahu bahwa senjata itu tersimpan di sebuah makam yang dikamuflasikan sebagai kematian Danny kester tak mau membuang waktu dan segera mengerahkan angkutannya untuk segera mengambil barang-barang meresahkan itu melihat senjata-senjata itu kester begitu senang dan menyampaikan kepada Grace bahwa ada satu senjata mesin yang hilang namun Grace merasa itu bukan urusannya lagi karena ia telah mengundurkan diri cester menyetujui hal itu secara resmi ia bukan atasan tertinggi Grace lagi namun pada momen itu kester mengeluarkan sebuah cincit dan berniat untuk melamarnya watak helmen namun seperti dugaan kita bersama Grace menolak lamaran itu karena ada hati yang harus dijaga dan tentu saja hal itu membuat kester sangat amat terhina bersamaan dengan Arthur sangat tergesa-gesa ke stasiun untuk menyusul ayahnya setelah mendapat informasi dari Mars dan bahwa ayah anda berniat pergi tanpa tanggung jawab ia sangat kecewa di sana dengan kepercayaan yang telah diberikan dan sejublah modal yang telah keluar ayah anda berniat meninggalkan Arthur begitu saja namun pria tua itu seperti tidak mempunyai rasa bersalah sedikitpun bahkan memperlakukan Arthur dengan kasar di sana yang tentu saja membuatnya amat sangat kecewa now put your hands in Hai setelah penolakan dari Grace Kester merasa sangat terhina walaupun senjata sudah mereka dapatkan kasih tetap memerintahkan semua anggotanya menangkap Thomas dengan alasan membersihkan kota ini melihat persembunyian senjatanya telah dibobol Thomas yakin akan ada bahaya yang mengincarnya dan tak lupa ia menyuruh Finn untuk menjaga diri karena ia akan menghilang sementara waktu walau dengan keadaan seperti ini Thomas nekat pergi ke bar untuk memberitahu Grace bahwa kekuatannya telah hilang dan akan menghilang sementara waktu benar saja dengan tergesa-gesa Finn memberitahu bahwa polisi mulai mendekat dan tentu saja Grace segera mengajak Thomas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Kester dan anggotanya mulai memasuki bar dan menanyakan keberadaan Thomas di sana semua terdiam tak ada yang berani memberitahu kemana Thomas pergi Kester pun menodongkan pistolnya ke kepala Harry dan menyuruhnya untuk memberitahu dimana mereka dengan senjata itu tentu membuat Harry sangat ketakutan dan dengan terpaksa memberitahu bahwa Thomas telah pergi bersama Grace Kester pun berpikir ulang tentang penangkapan ini dan meminta semua anggotanya untuk mundur karena mungkin ia tak mau menyakiti Grace sang pujaan hatinya ternyata Grace mengajak Thomas untuk bersembunyi di rumahnya yang tentu saja momen itu membuat kedegatan mereka semakin vulgar akhirnya Thomas lebe pun terjadi beralih ke yang pusing-pusing gini Arthur terlihat begitu menyesal atas perbuatannya dan bahkan ia berniat untuk mengakhiri hidup at kalembro kamu bukan korban indotronik tenang aja begitu juga dengan Kester yang melapor kepada kercil bahwa apa yang telah menjadi misi mereka telah selesai namun dan ia belum dapat kembali karena masih ada urusan yang harus diselesaikan kini Thomas pun datang menemui Arthur melihat luka pada lehernya Thomas tahu apa yang baru saja dilakukan ia pun menyuruhnya untuk tetap menenang dan mengeluarkan sebuah kartu nama bisnis keluarga Shelby yang bergerak di bidang bandar taruhan Thomas memberitahu bahwa saham dibagi rata John ia dan dirinya kini mereka benar-benar setara dalam segi apapun Thomas juga menyampaikan kabar gembira karena ia baru saja mendapatkan informasi bahwa polisi telah pergi dari kota mereka dan gini mereka benar-benar aman sejak saat itulah bisnis mereka berkembang begitu pesat hai 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 singkat cerita terlihat ada kester yang menemui pemilih toko penyedia jazz-jazz untuk bos-bos gangster besar bernama Tuan Zhang dihadapan pria tua itu kester mengatakan bahwa mendapat informasi jika tempat ini menyediakan satu keistimewaan bersamaan dengan itu juga terlihat Thomas yang datang memberitahu Arthur untuk segera bersiap-siap karena hari ini mereka akan memulai misi besar Thomas begitu saat-saat hari ini bahkan dan si John dan istrinya yang lagi indahoi harus terganggu dengan kedatakannya diganggu tuh ya mas-mas selby ini tak pernah saya duga ternyata kester datang ke tempat zuang mencari mbak-mbak 300k untuk sedikit melupakan rasa sakit hatinya setelah penolakan dari Grace aja micet juga ujung-ujungnya adegan itu pun terjadi bersama dengan Grace yang membaca surat dari kester atas luka yang telah ia dibersihkan anjay hingga tiba-tiba Thomas dan anggotanya pun datang ke toko Tuan Zhang untuk mengambil pesanan dan kesempatan itu yang gunakan untuk mendapat bayaran lebih dengan memberitahu keberadaan kester disana benar saja melihat keberadaan kester Thomas merasa hal ini sangat lucu bagaimana bisa sih kester yang selalu meneriakan pembersihan kota kini malah berbuat hal yang tidak patut untuk ditiru kester seperti kehilangan muka saat itu dan ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membahas senjata-senjata yang telah ia temukan Thomas mengira bahwa itu hanya keberuntungan belaka dan sebelum kester pergi ia kembali mengatakan bahwa sebelum hari ini berakhir Thomas akan merasakan sakit hati yang kini ia rasakan yang tentu hal itu membuat Thomas sedikit termenung di sisi lain terlihat bibi Pauli yang tengah sibuk menidurkan buah hati ada dan di kesempatan itu ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menceritakan masa lalunya bibi Pauli menceritakan bahwa ia dulu mempunyai dua orang buah hati namun sebuah musibah membuat ia kehilangan anaknya hingga sampai saat ini tak mengetahui keberadaan mereka lagi saat itu bibi Pauli benar-benar terbuang dan disisihkan namun tiba-tiba Thomas datang menyelamatkannya dan mengangkat derajatnya hingga saat ini bibi Pauli mengatakan bahwa ia menceritakan semua ini agar ada mau memaafkan Thomas ada sedikitnya Yael Bagaimana bisa saya memaafkan orang yang memenjarakan ayah dari anakku bibi Pauli ataupun menambahkan bahwa ada harus mengetahui satu hal yang ternyata gini terlihat seorang polisi yang datang menemui Fredy untuk membebaskannya dan membawa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan dihadiri semua klan selby Thomas mengumumkan bahwa ini adalah hari yang sangat penting untuk mereka dimana mereka akan segera menghentikan sepak terjang Billy Kimber dan menggantikannya Thomas meminta para anggotanya untuk menghabisi semua anak buah Billy dan masalah Willy Kimber ia akan menanganinya dengan tangannya sendiri dengan bersekutunya keluarga selby dan keluarga Lee Thomas sangat yakin akan dengan mudah memenangkan misi mereka kali ini hingga bibi Pauli pun membuka pintu dan mengenalkan seseorang disana yang ternyata ada datang untuk kembali bergabung yang tentu saja kedatangannya disambut dengan sangat baik disana dan kini perjalanan Freddy harus terhenti saat ada sebuah truk yang menghadang ternyata adalah Danny yang telah siap menjemput Freddy dengan senapan mesin yang telah lama ia sembunyikan sembari menunggu kedatangan keluarga Lee Thomas pun mengajak semua saudara dan anggotanya untuk kebar minum bersama kehangatan begitu terasa dalam suasana ini dan disana Thomas juga memberitahu Grace bahwa ia berjanji akan selalu mengajaknya di setiap pertemuan selanjutnya Grace pun seperti cemas mendengar hal itu dan Thomas sebagai lelaki pun langsung membujuknya Thomas mengira Grace takut dengan keselamatan Thomas dalam misi kali ini dengan itu itu ia menenangkan Grace dengan mengatakan bahwa mereka sudah pasti akan menang dan segera memulai kehidupan baru namun ternyata bukan itu disana Grace dengan sedikit ragu berusaha memberitahu Thomas bahwa ia telah membuat keputusan hingga tiba-tiba Jeremia pun datang dan memberitahu Thomas bahwa pasukan Billy Kimber telah mendekat dengan jumlah tiga kali lipat lebih banyak dari mereka dengan itu Thomas pun segera kembali ke rumah dan menyuruh ada untuk bersembunyi Thomas sangat heran siapa yang membocorkan rencana kali ini bibi bolipun segera menghentikannya dan mengatakan bahwa Grace bukan pramu saji biasa sembari mengeluarkan tusuk sate yang telah lama ia simpan merasa terancam Grace pun mengeluarkan pistolnya tepat di hadapan bibi boli namun dengan jam terbang yang tinggi ia begitu tenang dan mengajaknya untuk menikmati sebotol bir karena wanita lebih memakai logika daripada kekerasan kuali mas wanita lebih lebih memikirkan perasaan daripada kekerasan logika itu laki-laki biji di sana bibi bolipun menceritakan bahwa Thomas dulu adalah pemuda yang sangat baik dan sangat menyukai kuda namun setelah kembali dari medan perang pria itu menjadi begitu keras bibi boli juga menegaskan bahwa mungkin Thomas akan menerimanya lagi setelah apa yang Grace lakukan namun tidak dengan dirinya sampai kapanpun ia tak akan memaafkan dan menerima kedatangan Grace di keluarga selby karena ia adalah salah satu wanita penasihat di keluarga tersebut dengan ucapan itu Grace sadar bahwa sebenarnya poli mulai gusar dan takut akan kepergian Thomas sementara itu kini Thomas meminta para anggotanya untuk bersiap menyambut kedatangan Billy Kimber dan pasukannya menurut informasi dari Jeremia jumlah pasukan itu tiga kali lebih banyak dari mereka namun dengan pengalaman perang yang mereka punya Thomas yakin dapat memenangkan pertempuran ini Sersan Mos yang mendapat kabar itu pun segera melaporkannya ke Chester untuk mengambil tindakan namun Kester menyuruh untuk tidak ikut campur dan membiarkan mereka saling bunuh supaya musuh kita tinggal sedikit melihat beli datang Thomas dan pasukannya pun menyambut mereka seperti tanpa rasa ragu sedikitpun disana Thomas sempat meminta untuk menghentikan tragedi berdarah ini namun Billy menegaskan bahwa semuanya telah terlambat loga TW enak cok sumpah hingga muncullah dua pahlawan kesiangan si Freddy dan Danny yang membawa senapan mesin dan siap memberondong Billy beserta anggotanya dan ketegangan mereka pun terhenti saat melihat ada dan buah hatinya datang ke tengah-tengah gelanggang tersebut ada meminta dengan tegas untuk menghentikan pertempuran ini bukankah sebagai dari kalian pernah berperang di Perancis selalu apa yang kalian dapat dari pertempuran semuapun terdiam dengan kedatangan ada namun tiba-tiba Billy melepaskan tembakan yang tepat mengenai Thomas dan Danny di sana suasana seketika begitu mencekam dan Thomas mulai melakukan balasan dengan menembak mati pria tersebut hai 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 melihat Billy tergeletak tak bernyawa Thomas pun meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing setelah pertempuran itu selesai Thomas harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dadanya dan juga mereka harus mengenang kepergian Denny yang tewas dalam pertempuran tersebut Denny benar-benar tewas padahal sementara itu sarsan mos kembali melaporkan bahwa Kimber ditemukan tewas dan peki blender keluar menjadi pemenang kester merasa sangat bodoh saat itu dari berhasil kaburnya Freddy dan juga tak mempunyai alasan untuk menangkap keluarga selby lagi karena tak ada satupun aparat kepolisian yang melihat kejadian itu setelah kematian Billy Thomas mengumumkan bahwa keluarga selby ini adalah pemilik pacuan kuda legal terbesar ketiga di negara ini dan mereka pun bersulang bersama untuk merayakan keberhasilan tersebut dan selesai sebuah cerita fiksi yang terinspirasi dari sebuah geng kecil yang melegenda ada beberapa tokoh yang diambil dari kisah nyata di sini Menteri Churchill contohnya yang kini namanya diabadikan menjadi sebuah nama tank di perang dunia kedua ya tank curcil okelah Terima kasih yang udah nonton jadi ini banyak banget kalian yang rupiah di komen ya tapi sayang lupa namanya siapa itu pokoknya banyak lah udah saya buatin jadi saya minta kalau mau dilanjutin 10k like lah ya 10k like nanti kita lanjutin kalau enggak 10k belum kita lanjutin kita bahas yang lain dulu Oke thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya bye bye komentar ya nah Voting Lanjut Lanjut laju lanjut lanjut ooh bye 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 Terima kasih telah menonton!